Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang sahabat rumah sakit jantung dan pemeludara harapan kita. Jumpa lagi dengan kami dalam program Save Your Heart. Program ini kami sajikan untuk sahabat rumah sakit jantung dan pemeludara harapan kita, serta semua masyarakat Indonesia yang membutuhkan informasi dan edukasi seputar kesehatan jantung dengan topik-topik yang menarik. Program ini kami publikasikan melalui kanal kami di website dan media sosial kami. Kali ini kita akan membahas tentang pentingnya gizi dan makanan untuk pasien pasca operasi jantung. Pada siang hari ini saya ditemani Dietation yang akan berbagi informasi terkait diet pada pasien yang sudah dilakukan operasi jantung, Seperti apa dan bagaimana? Langsung aja ya, selamat siang. Ini enaknya aku manggilnya apa nih? Mbak boleh. Oh mbak ya, mbak aja ya. Selamat siang Mbak Irna Herawati. Halo selamat siang Mbak Santi. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah luar biasa. Kita sudah lama tidak ketemu, terus tiba-tiba kami mengundang di acara Save Your Heart untuk berbagi tips and trik tentang seputar gizi, Mbak. Terima kasih banyak ya atas undangannya. Bismillah, mudah-mudahan bisa sharing sedikit ya terkait gizi. Oke. Ini sebelumnya Mbak Irna Dina sebagai Dietation di area rumah sakit jantung dan pemudara harapan kita ya Mbak. Iya, saat ini di pediatri. Di pediatri. Mbak, untuk langsung aja ya kita. Boleh. Tapi sifatnya santai aja nih kita nanyanya Mbak. Oke. Bicara santai. Oke, Mbak setiap hari kan kita sering melihat nih pasien dilakukan operasi jantung. Nah kemudian dalam perencanaannya apakah sebenarnya ada pemberian diet atau pengaturan makanan pada pasien yang akan rencana melakukan operasi jantung Mbak? Oke, jadi sebelum operasinya dulu ya. Jadi untuk pasien sebenarnya yang sudah terencana untuk melakukan operasi jantung ada baiknya sebenarnya melakukan konsultasi atau istilahnya memonitoring status gizinya. Karena pada pasien yang akan rencana operasi jantung status gizinya mereka itu bisa menentukan recovery, lama recovery pasien tersebut ke depannya. Misalkan contohnya pada pasien-pasien dengan status gizinya yang sudah baik harusnya dia bisa mempertahankan status gizinya. Tapi kalau misalkan status gizinya ternyata sudah obesitas maka sebisa mungkin dalam perencanaan waktu dia mau operasi sebaiknya dia mendekati status gizinya normal dulu. Nah pada pasien yang misalnya kita temui dia mau rencana operasi nih dan ternyata dia kondisinya sudah malnutrisi. Kalau sudah malnutrisi baiknya kita ada peningkatan dulu status gizinya. Kenapa? Karena pada pasien yang malnutrisi ketika dia di operasi, selesai operasi itu bisa menentukan lama recovery pasien tersebut. Karena kan mereka cadangannya sudah tidak ada. Lalu pada pasien-pasien yang rencana operasi itu biasanya kita memberikan tahapan-tahapan dari mulai puasa sebelum tindakan operasi sekitar 6 sampai 8 jam. Lalu di satu hari sebelumnya disarankan untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang rendah sisa. Tanda sisa itu yang tidak menyimpan lama nih di dalam perutnya jadi lebih cepat hilang untuk berikutnya seperti itu. Kemudian Mbak, untuk pasien yang operasi jantung, apakah selama rawat ada pengaturan diet jantung yang diberikan? Kemudian tahapan pemberian dietnya itu apa saja Mbak pada pasien pasca operasi jantung pada saat rawat ya Mbak? Jadi pada saat rawat sendiri setelah selesai operasi ini sudah dari mulai pre-operasi, persiapan lalu masuk ruang operasi. Keluar dari ruang operasi dia sudah diatur nih dietnya. Kan kalau misalnya kita istilah diet itu lebih kayak om nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini. Sebenarnya diet itu adalah istilah untuk pengaturan pola makan. Nah ketika pola makan itu diatur salah satunya adalah ketika hari pertama kita memberikan pasien tersebut diet cair jernih atau istilahnya biasanya kadang kita berikannya air manis nih. Jadi bisa air gula atau bisa lateh manis. Nah itu secara betapa untuk istilah buka puasa. Di beberapa jam berikutnya, di tahap berikutnya kita masuk ke fase 2 mulai pemberian makanan saring. Makanan saring yang diberikan bisa dalam bentuk bubur sum-sum atau misalkan air bubur kacang hijau. Nah itu untuk lebih cepat mengembalikan energinya pasien atau kebutuhannya pasien. Nah nanti sudah masuk fase kondisinya dia stabil, sudah bisa menerima makanan, dia mulai naiklah ke makanan lunak. Nah bertahap lagi, sudah masuk ke fase berikutnya baru mulai makanan biasa. Makanya kita jarang banget nih kalau di gedung depan yang operasi menemukan oh pasiennya sudah bisa makan biasa nih. Agak jarang karena kita melihat dari kondisinya. Kalau kita paksakan dia sudah makan biasa, sisa di dalam tubuh makanannya, makanannya itu di dalam tubuhnya sisanya cukup. Berarti ada tahapan-tahapan ini ya mbak yang apa nih, sifatnya jenis makanannya ya mbak ya? Iya betul, jenis makanannya itu dilihat juga untuk tadi, untuk menggantikan cairan dulu yang hilang, terus menggantikan dulu proteinnya. Mbak, ini banyak sahabat rumah sakit jantung dan pemudara harapan kita serta masyarakat Indonesia menanyakan, apakah benar pasien pasca operasi jantung harus mengkonsumsi telur mbak? Telur ya, itu prima donanya pasien pasca operasi biasanya. Selalu dibawakan telur sampai 6 butir, jadi sebenarnya pasien pasca operasi itu kan prinsipnya dia kehilangan protein. Kehilangan protein bisa 10-15% dari kandungan yang di dalam tubuhnya nih. Nah ketika dia kehilangan, kita harus ganti. Memang secara teori yang mengganti salah satu jenis protein yang lebih cepat untuk dicerna adalah telur. Tapi bukan di bagian telurnya. Nah karena dia salah satunya ada kandungan glutaninnya juga tinggi, dia jenis asam amino. Nah ketika pasien itu sudah operasi, dia banyak digantikan nih proteinnya, memang bisa terserap lebih cepat ke putih telur. Tapi bukan berarti ketika habis pasca operasi, dia makan putih telur satu hari bisa 6 butir, 6 butir, 6 butir. Nanti kalau pasien yang direwet di sini, kita juga melihat gimana sih nilai laboratorium yang terkait ginjalnya. Jadi kita menyesuaikan dengan kebutuhan proteinnya. Oke, kemudian nih Mbak, pertanyaan selanjutnya nih yang banyak ditanyakan. Sering diinfokan juga bahwa pasien pasca operasi jantung boleh bebas? Makan apa aja? Jadi nggak usah diet gitu loh Mbak. Bagaimana seharusnya pengaturan diet pasien pasca rawat operasi jantung? Iya betul, jadi yang sering saya dengar, Mbak saya baru selesai operasi nih, jadi saya boleh makan bebas dulu, katanya nggak usah diet dulu. Nah tadi, kadang itu istilah dietnya yang kurang tepat. Jadi kalau dikatakan diet kan anggapannya bahwa nggak boleh makan, diet sendiri adalah pengaturan makan. Pengaturan itu mulai dari pola jumlah sama jenisnya. Tetapi ketika misalkan pasien tersebut habis operasi, kenapa sih sering kata-kata bebas? Karena biasanya pada pasien pasca operasi, boro-boro mau makan banyak nih Mbak. Kondisinya dia baru makan sedikit-sedikit. Yang bisa diterimanya hanya beberapa jenis makanan tertentu. Mulai dari misalkan dia masih ada mual, atau misalkan ada kondisi dia muntah, dan buang air besar masih nggak nyaman, masih kembung. Nah di situ istilah bebasnya adalah kita tidak menerapkan, oh nggak boleh makan daging ini dulu. Nggak boleh makan daging ini dulu. Nah tetapi kita menyesuaikan, oh kebutuhannya segini, kita kombinasikan atau istilahnya kita berikan jumlah proteinnya, sumber proteinnya sesuai dengan kebutuhannya. Berarti kita kembalikan dengan tahapan tadi ya Mbak ya. Tahapan asupannya Mbak ya setelah pasca operasi. Kemudian nih Mbak, boleh nggak sih pasien konsumsi obat-obat herbal dalam masa penyembuhan? Sebenarnya kalau untuk konsumsi obat herbal, kalau dari dietitian sendiri tidak menyarankan ya. Karena konsumsi obat herbal itu, khawatirnya kita nggak tahu nih sebetulnya komposisi dari obat herbal itu apa aja. Terus jenisnya itu seperti apa, bisa jadi mungkin obat herbal yang dikonsumsi oleh pasien tersebut, kontradiksi lah dengan obat-obatan jantung yang diberikan oleh dokter. Seperti itu sih sebetulnya. Lebih ke tidak disarankan. Tidak disarankan ya Mbak. Kemudian nih, kami banyak pertanyaan nih Mbak. Nggak apa-apa ya. Soalnya banyak sahabat rumah sakit jantung dan berbeda harapan kita serta masyarakat Indonesia yang membutuhkan informasi dan edukasi seputar yang topik kita berikan pada hari ini. Nih Mbak, ada pertanyaan lagi. Apakah pasien pas ke operasi jantung tidak boleh konsumsi sayuran hijau atau buah pepaya? Karena dianggap dapat menghambat kontradiksi dengan obat pengencer darah, Mbak. Jadi karena ada kontradiksinya ya. Jadi kalau makanan itu kan sebetulnya ada interaksi nih antara obat sama makanan. Makanya ketika pasien pas ke operasi mau pulang, aligizi yang di area tersebut akan menginformasikan edukasi terkait makanan-makanan pas ke operasi, pas ke rawat nanti. Salah satunya adalah interaksi obat dan makanan. Memang pada pasien yang pas ke operasi itu diberikan istilahnya obat, salah satunya adalah obat pengencer darah. Nah lalu juga yang jadi kontradiksi dari obat-obat tersebut adalah salah satunya di sayuran hijau dan pepaya. Tetapi bukan berarti tidak boleh. Kita harus melihat waktu. Jadi kontradiksi itu interaksinya tidak langsung nih. Jadi kalau misalkan obat pengencer darahnya dikonsumsi di malam hari. Nah sebenarnya di siang hari dia konsumsi sayur tidak masalah. Apalagi kalau pasien pas ke operasi biasanya kondisinya ada misalnya masih konstipasi, buang air besarnya masih belum lancar, lalu serat juga masih diperlukan. Dan ditambah sayuran sama buah-buahan tadi termasuk ke bahan-makanan yang memiliki kandungan vitamin dan mineral. Nah vitamin mineral itu dialah yang bekerja tadi untuk habis pas ke operasi memperbaiki luka. Dia membantu jalannya metabolisme dari protein dan itu sangat membantu. Jadi kalau misalnya dikatakan tidak boleh sih tidak benar. Tidak benar ya mbak ya. Oke, kemudian apakah ada teknik khusus dalam pengolahan makanan untuk pasien pas ke operasi jantung? Dan perlukah pasien pas ke operasi jantung mengkonsumsi makanan yang sifatnya direbus, dikukus gitu lho mbak? Oke, jadi untuk pasien pas ke operasi jantung sendiri sebetulnya untuk teknik pengolahan makanan sebenarnya teknik pengolahan makanan itu banyak sekali. Ada makanan yang digoreng, dia menggunakan minyak banyak, tumis minyak sedikit, ada yang di-steam dengan menggunakan uap air, terus lagi juga ada direbus dan lain-lain. Nah, sebetulnya dikembalikan ke kebutuhan lemaknya. Jadi misalkan contohnya pada, misalnya saya boleh kasih gambaran ya mbak ya. Silahkan mbak, silahkan mbak. Misalnya di depan saya sudah banyak makanan sekali. Tinggal pilih-pilih. Nah, misalnya contoh di jenis, ini gambar seperti ayam, ayam atau ayam atau pisang goreng nih, misalnya dia pisangnya sudah cukup bagus nih, dengan proses digoreng dia ada penambahan tepung sama minyak. Nah, otomatis ada minyak nih masuk. Kita lihat kebutuhan dia nih dalam satu hari. Minyaknya masih masuk nggak sih dengan kebutuhan dia dalam satu hari? Jangan sampai istilahnya dia sudah melakukan operasi, sudah dilakukan pembedahan, tapi lemaknya ditumpuk lagi, berat lagi kerja jantungnya salah satunya. Nah, ini dilihat jenis-jenisnya. Kalau misalnya salah satu makanan yang sudah digoreng, usahakan sih makan-makanan yang lainnya tidak ikutan digoreng juga seperti itu. Oh gitu, jadi yang sifatnya rebus, kukus gitu nggak benar ya? Nggak harus. Nah, ini juga ada kejadiannya beberapa pasien yang masuk kembali, nih habis rawat, lalu misalnya dia habis rawat, habis operasi, kok balik lagi dengan intake makannya atau istilahnya makannya nggak bagus. Ternyata misalnya ada salah satu faktornya adalah di rumahnya hanya disediakan rebus-rebusan sama kukus-kukusan sehingga pasien tersebut nggak mau makan. Intake makannya kurang bagus, nah sebenarnya itu yang kita hindari. Jadi sebenarnya masih bisa untuk beberapa jenis teknik pengolahan makanan, tapi disesuaikan dengan tadi kebutuhannya. Nah, ini penjelasan informasi yang cukup jelas nih dari Mbak Irna nih. Semoga sahabat rumah segit jantung dan pemudara harapan kita, serta masyarakat Indonesia, aware dan... Oh, jadi ternyata nggak cuma direbus dan dikukus aja ya? Masih ada teknik pengolahan makanan yang lainnya biar kita nggak bosan ya Mbak ya? Ah, direbus aja, dikukus aja. Gitu ya Mbak? Betul, betul. Oke, kemudian Mbak, makanan apa aja yang tidak boleh dikonsumsi pasien dengan penyakit jantung koroner dan pasien pas keoperasi untuk mencegah terjadinya penyumbatan berulang Mbak? Oke, jadi untuk makanan-makanan yang benar-benar dihindari, jadi kan salah satunya, salah satu penyebab penyakit jantung adalah kolesterol lemak tinggi yang dia menumpuk dalam jangka waktu lama. Jadi sebisa mungkin hindari makanan-makanan dengan tinggi lemak, seperti contohnya misal jeruan tadi sudah pasti jelas, lalu misalkan makanan-makanan yang menggunakan minyak jenuh tinggi. Jadi contohnya makanan-makanan yang digoreng berulang, dia kan lemak jenuhnya tinggi atau istilahnya makanan yang cemilan-cemilan kita yang sudah mengandung minyak itu juga dihindari. Nah, untuk pasien pasca operasinya sendiri, itu untuk beberapa bulan ke depan biasanya hindari dulu bahan makanan yang berbumbu tajam, berbumbu tajam itu misalnya dia pedas, lalu misalnya asam, nah itu karena dia khawatirnya mengganggu ke saluran cerna, karena habis pasca operasi jantung kan dia termasuk bedah besar, jadi dia pasti berpengaruh ke saluran cerna, jadi itu yang dihindari terlebih dahulu. Mbak, pertanyaan terakhir nih, jadi pada pasien pasca operasi jantung yang masih dirawat, asuhan gizi apa aja yang diberikan oleh dietation, dan tahapan apa aja yang dilakukan oleh dietation, Mbak? Mbak, jadi pada pasien pasca operasi, sebelumnya seperti biasa di tiap area itu pasti sudah ada dietation dia melakukan asuhan gizi, nah asuhan gizi itu yang dilakukan pertama kita menentukan assessment gizinya, menentukan kebutuhan gizinya, jadi di setiap area dimulai dari ruang ICU, itu sudah ada dietationnya, dia menghitung kebutuhannya, dan tercatat di catatan pasien nih, nanti ketika pasien itu pindah ke ruang intermediate, ke fase berikutnya, disitu juga ada dietation kembali, dia akan melakukan monitoring dari asuhan yang sebelumnya, yang di ruangan sebelumnya, setelah dia diberikan nih, oh ternyata ada yang bisa diterima, ada yang tidak bisa diterima, nah dia akan menyesuaikan dengan kondisi pasien saat itu, misalkan yang dia tidak bisa diterima karena masih mual, nah dietation akan melakukan evaluasi apakah bentuk makanan yang dirubah, atau apakah makanan itu akan dimodifikasi jadi makanan cair, atau misalkan makanan tersebut akan diberikan lewat snack atau porsi kecil-kecil tapi sering, itu disesuaikan. Nah nanti ketika dia pindah lagi ke fase berikutnya, ke fase rawat inap, yang fase sudah gedung perawatan biasa, dia akan dikunjungi lagi oleh dietation, nah dikunjungi lagi untuk mengevaluasi lagi nih, diet yang diberikan di gedung sebelumnya, atau istilahnya di ruang rawat sebelumnya, itu bisa diterima atau tidak, sampai akhirnya pasien tersebut mau pulang, karena kan biasanya pasien operasi itu sudah ada istilahnya, planning pulangnya nih hari keberapa, nah di planning dia akan pulang, dietation akan berkunjung kembali, mengevaluasi, dan memberikan target, atau misalkan memberikan gambaran bagaimana kasih diet pasien tersebut untuk pasien pulang, apa saja yang harus dilakukan pasien di rumah, persiapan apa saja, bahkan kalau pasien tersebut misalnya pulangnya dengan kondisi sudah bugar nih, sudah bisa menerima makanan, dia akan diberikan diet biasa seperti, nah disini juga selain ke dietnya, kita akan melakukan edukasi ketika pulang itu mengikut sertakan keluarga, nah karena pada pasien-pasien pasial operasi, peran keluarga, peran orang-orang di rumah untuk penyediaan makanan, atau istilahnya melihat obat-obatan dan lain-lain itu sangat diperlukan, jadi nanti disitu tuh edukasinya, selain ke keluarga, ke pasiennya, lalu akan dilakukan secara beruntut seperti itu. Secara bertahap ya? Iya bertahap seperti itu. Nah kemudian nih Mbak, kami mohon closing statement dari pembicaraan kita siang hari ini nih Mbak. Jadi untuk pasien-pasien rumah sakit jantung yang memang sudah ada rencana untuk operasi, pertama kita usahakan untuk mengatur status gizinya dulu, untuk mengatur asupannya dulu untuk makan. Nah ketika operasi, diusahakan juga kembali untuk mengikuti diet yang diberikan oleh dietitian. Bagi pasien pasca operasi atau keluarga pasien yang memerlukan konsultasi gizi, bisa datang ke poli gizi pada hari Senin sampai Jumat jam 11 sampai jam 2 siang untuk bertemu dengan dietitian. Bisa bertemu juga dengan saya dan 10 rekan saya yang lainnya. Aduh luar biasa nih Mbak, jawaban dan penjelasan yang sangat lengkap. Jadi para sahabat rumah sakit jantung dan penudara harapan kita serta masyarakat Indonesia akhirnya mengetahui informasi dan edukasi seputar pentingnya gizi dan makanan untuk pasien pasca operasi jantung. Terima kasih loh Mbak ya, udah memberikan waktu gitu, udah bisa hadir ke dalam program kami di Save Your Heart. Terima kasih juga ya Mbak Santi. Insya Allah penjelasan siang hari ini bermanfaat ya untuk kita semuanya, terutama kepada sahabat rumah sakit jantung dan pembulu darah harapan kita serta masyarakat Indonesia. Akhirnya kita berada pada penghujung topik pada siang hari ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Direksi Rumah Sakit Jantung dan Pembulu Darah Harapan kita dan juga narasumber kita pada siang hari ini Mbak Irna, terima kasih sudah hadir dan memberikan waktu. Dan juga kemudian kami bekerjasama dengan instalasi IPPU, PKRS dan juga instalasi gizi. Sampai berjumpa dengan topik-topik menarik yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!